Syahnaz Sadikah layani suaminya JJ Govinda 5 kali dalam setahun. Berita terkini seleb, Syahnaz Sadikah sempat membuat pengakuan mengejutkan terkait rumah tangganya dengan JJ Govinda. Pengakuan Syahnaz Sadikah tersebut diungkap jauh sebelum dugaan selingkuh dengan Randy Kejaernet terbongkar. Ternyata Syahnaz Sadikah melayani suami JJ Govinda hanya 5 kali dalam setahun. JJ Govinda juga mengungkapkan jika Syahnaz Sadikah jarang melayaninya karena tidur. Isu Syahnaz Sadikah selingkuh dengan aktor Randy Kejaernet yang dibongkar oleh istri Randy masih menjadi topik hangat kabar seputar seleb tanah air. Warganet pun tak segan mengungkit dan memviralkan video lawas Syahnaz dan juga suaminya, JJ Govinda. Terbaru, video lawas yang diungkit-ungkit netizen adalah tentang pengakuan JJ Govinda yang jarang mendapat pelayanan dari istri hingga jarang makan masakan istrinya. Dalam video tersebut, JJ Govinda dan Syahnaz Sadikah menjadi bintang tamu dalam salah satu acara televisi yang dipandu oleh Rafi Ahmad dan Denny Cagur. Dalam perbincangan tersebut, JJ Govinda mengaku selama 5 tahun pernikahan, ia baru 3 kali makan bareng saat sahur di bulan Ramadan. Sudah 5 tahun nikah mungkin baru sahur bareng nas 3 kali, kata JJ Govinda, dikutip Senin tanggal 26 Juni tahun 2023. Rafi Ahmad yang mendengar perkataan JJ langsung terkejut karena adiknya ternyata tak pernah menyiapkan makan sahur untuk suami. Selama 5 tahun pernikahan baru disiapin 3 kali, ya Allah, kata Rafi. Mendengar pengakuan suaminya, Syahnaz langsung membantah. Enak aja, kata Syahnaz. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.